bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anandaku sekalian semoga ananda senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah s.w.t dan senantiasa diberikan kesehatan baik ananda tidak terasa kita sudah berada di pekan kedua pesantren kilat online nah hari ini tema kita adalah makanan dan minuman halal dan haram nah hari ini ibu guru akan menjelaskan tentang makanan atau minuman yang dikategorikan halal dan haram makanan dan minuman halal nah apa itu makanan dan minuman halal yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali adanya larangan dari Allah s.w.t dan Nabi Muhammad s.w.t nah apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal pertama menjauhi sumber penyakit jadi dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu dapat menjauhkan kita dari sumber penyakit selanjutnya mendapatkan ridho Allah s.w.t ketiga sumber tenaga jadi dengan mengkonsumsi makanan halal bisa menjadi sumber tenaga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kita selanjutnya menjaga hati dan akal jadi dengan makan makanan dan minuman halal itu dapat menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk selanjutnya menuntun kita ke syurga ya ketika kita makan dan minuman halal maka kita sudah menaati syariat islam sehingga dapat menuntun kita ke syurga selanjutnya contoh makanan dan minuman halal nah contohnya seperti daging ayam yang selalu kita konsumsi daging sapi sayur-sayuran dan buah-buahan susu ikan dan hewan laut lainnya serta minuman buah dan lain-lain selanjutnya apa saja ciri makanan dan minuman halal pertama tidak ada dalil atau ayat yang mengharamkan kedua bersih dan tidak memudaratkan ketiga tumbuhan yang tidak beracun dan keempat adalah binatang halal yang disembeli nah itu tadi pembahasan tentang makanan halal sekarang kita akan membahas tentang makanan dan minuman haram apa itu makanan dan minuman haram yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila telah dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa serta lebih banyak mudaratnya daripada hikmahnya nah sekarang kita lihat apa saja contoh makanan dan minuman yang haram pertama ada himar atau minuman keras daging anjing kelelawar dan daging babi nah ini adalah contoh makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi nah selanjutnya ketika kita makan atau minum minuman yang haram maka konsekuensi atau akibatnya adalah doa kita tidak akan dikabulkan kedua makanan dan minuman haram akan membawa kita ke neraka dan ketiga yaitu merusak hati dan akal pikiran kita dan terakhir adalah mensolimi diri sendiri yang berarti kita tidak menyayangi diri kita ketika kita makan dan minuman minuman haram selanjutnya mari kita menyimak video berikutnya tentang makanan halal dan haram selamat menyaksikan makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi sayur buah-buahan daging ayam daging kambing daging domba daging sapi dan juga semua hewan yang ada di laut kalau minuman halal contohnya air yang kita minum sehari-hari seperti teh kopi susu minuman kaleng minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukan sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah seperti daging babi bangkai binatang yang hidup di darah dan juga darah baik itulah tadi penjelasan tentang makanan dan minuman halal dan haram semoga anandaku bisa memahami materi hari ini dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati